Ketentuan tentang kewajiban pengunduran diri bagi PNS yang maju dalam Bursa Pencalonan Kepala Daerah dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dinilai diskriminatif. Hal ini ditegaskan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, Jayus, yang merupakan ahli pemohon. Pada sidang yang digelar pada Kamis 19 Maret 2015 yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman, Jayus menjelaskan ketentuan tersebut justru menempatkan PNS dalam posisi tercelang. Seharusnya ketentuan tersebut diubah menjadi perasa, wajib berhenti sementara, sehingga tetap menempatkan PNS dalam posisi yang baik. Adalah merupakan ketentuan yang bertentangan dengan pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menyatakan, setiap orang berat untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya. Ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat 4 huruf C UU ASN tersebut dapat ditapsirkan sebagai ketentuan yang menempatkan PNS sebagai pribadi yang terselah atau berkepribadian terselah dan jauh lebih ironis bagi partai politik yang bisa ditapsirkan tidak ubahnya wadah atau organisasi berhimpunnya orang-orang yang berkepentingan sama termasuk PNS sebagai wadahnya orang-orang yang telah melakukan kejahatan berat. Dalam permohonannya, para pemohon meminta agar ketentuan mengenai kewajiban pengunduran diri PNS yang maju dalam bursa pencalonan kepala daerah ataupun anggota legislatif harus ditapsirkan sebagai pengunduran diri sementara. Ruan Jersari, Hamdi, MKTV News, melaporkan.